Halo assalamualaikum kali ini aku mau berbagi resep jajanan yang satu ini pastinya banyak yang tahu ya ini adalah jajanan sarang laba-laba biasanya abang-abang jual di depan sekolah-sekolah dan anak-anak sangat suka bisa juga untuk dijadikan isian topless namun sebelum lanjut dukung terus channel ini dengan cara klik tombol like komen dan juga subscribe supaya channel ini semakin berkembang dan bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat yuk langsung ke bahan-bahannya pertama masukkan gula kemudian masukkan air dan juga minyak goreng diaduk hingga gulanya larut lalu masukkan santan diaduk hingga tercampur setelah tercampur baru kita masukkan tepungnya ya di ayak terlebih dahulu ini ada tepung kanji atau tapioca kemudian tepung beras dan juga ada tepung terigu jangan lupa masukkan garam dan juga vanili bubuknya aduk hingga semuanya tercampur setelah itu masukkan satu butir telur diaduk hingga tercampur setelah tercampur saring adonan supaya tidak ada bahan yang bergerindil dan hasilnya lebih halus kemudian aku mau siapin plastik segitiga dan tuangkan adonan jangan terlalu penuh supaya nanti bisa diikat kira-kira seperti ini kemudian diikat nah aku bagi menjadi tiga bagian kemudian hidupkan api kompornya api kecil cenderung sedang dan gunting bagian ujungnya sedikit saja kemudian dibentuk jajanan ini biasanya dijual di sekolah-sekolah biasanya abang-abang jual dan sangat laris anak-anak sangat suka sekali model 8000 dijual seribuan untung banyak bisa dapat Rp40.000 nah ini juga bisa untuk isian toples ya nanti aku kasih tahu caranya Hai lakukan hingga selesai hai 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 caranya sangat mudah bahan-bahannya juga simple bisa dijadikan untuk usaha jualan nah kalau kita pengen ini untuk isian toples kita tata di atas loyang kemudian panaskan terlebih dahulu ovennya setelah panas masukkan kuenya ini di api atas bawah 100 derajat dan selama 20 menit nah setelah 20 menit disajikan saya tes dulu kriuknya wah ini kriuk sekali ya selamat mencoba semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati